Hai assalamualaikum teman-teman semuanya cinta anggur hari ini saya akan menyampaikan beberapa perbedaan dari tunas jenis tipe anggur nanti akan saya tampilkan perbedaannya masing-masing dari pucuknya yang muda ini adalah anggur jenis transfiguration kalau anggur dari teman-teman seperti ini jadi pucuknya agak kemerahan tapi enggak terlalu merah ya ini harusnya ini jenis anggur transfiguration bisa ini nanti bisa dilihat dari sini yang berkilau ini keling tapi rata-rata memang pucuk anggur muda akan akan berkilau seperti itu agak kemerahan jangan salah ini pucuk untuk transfiguration Oke nanti kita lihat untuk perbedaan dari jenis anggur yang lain nah selanjutnya ini anggur jenis Ninel teman-teman jadi ini sudah kelihatan tipe daunnya lengkuknya di dalam sudah begitu kelihatan besar ini yang masih muda ini hampir sama berkilau memang kalau kecil akan susah sekali di bandingkan tapi dari tipe daunnya ini agak berbeda dengan yang tadi ya nah ini ini lengkuknya lebih dalung lebih besar ini jenis anggur Ninel Ninel saya nah itu seperti itu ini untuk pucuk yang mudanya nah ini ini lekuknya lebih kelihatan daripada transfiguration yang tadi ya Nah itu itu ini yang ditempat saya Nah ini jadi ini untuk pucuk daun Ninel nah Mari kita bandingkan untuk dengan jenis yang lainnya saya masih punya beberapa koleksi untuk selanjutnya ini jenis anggur jubile jubile nah ini dilihat sangat kentara ini lekuknya agak kecil kalau tadikan lebar terus kemudian ini mengkilat agak daunnya agak kayak ada pecah-pecahannya gitu ya Nah ini kalau dilihat secara langsung ini mungkin agak video agak kurang begitu kelihatan ya ini sebenarnya agak kasap ini enggak terlalu berkilau banget nah ini jenis anggur ke jubile jubile punya saya nah ini untuk tipe daunnya kayak begini nah silahkan nanti dibandingkan mungkin punya teman-teman apakah seperti ini kalau memang seperti ini mungkin mirip kecocokannya dengan anggur jubile jubile ini kemarin saya pruning kemudian tumbuh tunas yang banyak cukup banyak seperti itu nah ini tipe-tipunya ini berkilonya tidak berkilu sekali yang meling-meling kayak jenis terang sama sebelumnya nah seperti itu oke teman-teman selanjutnya kita coba lihat yang untuk jenis banyak yang manikur finger selanjutnya kita nah teman-teman untuk manikur finger ini adalah pucuknya manikur finger jadi pada daun atas daun mudanya itu agak rapat kemudian biasanya merenggang nah ciri yang membedakan ini manikur finger ianya adalah warnanya yang merah mencolok gitu ya jadi dari tunas itu akan mencolok warna merah ini jadi pucuknya merah nah ini ini banyak sekali terus kemudian dari daun ini karena ini sudah setua ya jadi ini umurnya sudah sekitar dua tahun kemarin saya pruning daunnya langsung ada lekuan seperti ini tapi yang jelas penciri utamanya ini pucuknya akan berwarna merah seperti itu ya teman-teman bagus ini jenis anggur manikur finger teman-teman yang punya manikur finger nanti bisa saling komen apakah sama seperti yang punya saya atau berbeda demikian nah seperti itu untuk manikur finger baik teman-teman kita lihat jenis yang lain selanjutnya ini adalah jenis belago face teman-teman ini saya enggak tahu apakah ini bunga PHP atau bukan semoga juga bukan bunga PHP jadi bunga kemarin saya pruning nah belago face daunnya seperti ini jadi ini belahnya kelihatan besar sekali ya untuk tipe daunnya nah ini belago face ujungnya memang agak kemerahan lebih merah beda dengan ninal jubile sama yang trans nah ini nah ini semoga bukan PHP ya karena ini sebenarnya foundation pruning yang pertama nah ini jubile daun jubile punya saya seperti itu bentuk daunnya untuk jubile muda usia muda ini pruning sekitar dua minggu kalau nggak salah oke teman-teman nah kita sekarang bandingkan dengan jenis yang lain ini teman-teman ini jenis mondrup teman-teman nah mondrup ini daunnya seperti ini jadi memang agak kemerahan juga terus dia lekukannya tidak begitu berkentara lebih ke arah agak membulat lancip gitu ya seperti itu nah ini ciri khas jenis mondrup biasanya kayak begini yang daun besar ini mondrup nah seperti itu nah ini kemarin juga saya pruning bareng-bareng dengan yang lain tapi memang ada yang saya sisakan daunnya nah ini untuk mondrup seperti ini ya mungkin itu teman-teman jadi perbandingan jenis-jenis daun untuk membedakan mengidentifikasi jenis daun berdasar pucuknya jenis anggur berdasar pucuknya mungkin bisa sama atau beda ataupun berbeda dengan yang dimiliki teman-teman demikian terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa subscribe channel saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati